Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau mengganti tali kipas ya mengganti panpel panpel ini sudah kendor jadi dilihat dari fisiknya ini sudah pada pecah-pecah ini sudah pecah-pecah terus ini sudah mulor jadi kalau mesti hidup ini sering bunyi bercit kadang hilang sebenarnya ini bisa setel ini dari setel disini bisa cuma kalau setel kadang-kadang ini gak lama juga mulor lagi soalnya ini sudah mulor ini tali kipasnya sudah mulor kunci yang kita perlukan ya kunci 17 nanti buat buka pojang dibawah terus kunci 12 buat buka setelahnya terus kunci 14 buat buka yang dudukkan di mesin sama yang di dinamo ya kita buka aja mulai nah nanti ya untuk para supir ya seandainya membuka mau buka kabel aki juga gak masalah ya kalau enggak juga gak masalah tapi yang penting ini jangan sampai kena bodi ya misalnya ini strum langsung dari aki ini ini jangan sampai kena bodi mesin soalnya ini strum besar ya hati 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 kita mulai buka aja kita buka aja ya ini bod 14 ini ya kita buka aja nanti lebih gampang ya terus mur ini ya 14 nya juga kita buka terus disini ada baut 12 ini setelannya ya jadi buah nyetel kipas disini ini juga kita buka dulu penurun aja gak apa-apa ya ini terus kita keluarin aja kita taruh di samping gak apa-apa ya setelah bagian atas kebuka itu dibawah ada bod 17 ya kita disini depan boleh belakang juga bisa itu kita buka aja ya murnya pakai kunci 17 kita buka aja ya ke arah kiri udah cukup ya cukup setelah mur yang 17 bawah kendor baru ini dinamo kita dorong ke arah depan ya kita dorong aja kalau susah pakai congkal aja kalau susah pakai congkal aja setelah dinamo ke dorong ke depan ya kita buka aja nih kita lepas kali kipasnya kita lepas kita keluarin pasin kita ganti pakai yang baru ya ini dari dari suku cadang ahli ya dari mitjubisik buka juga kita langsung pasang ya satu persatu pasin nanti ya dipoleh yang dibawah dan di atas tuh dipasin ini satu tetap pasang ya tinggal satu lagi kita pasang lagi satunya kita pasang lagi ini setelah kepasang terus kita platnya kita pasangin lagi dinamo tarik dikit biar platnya kita pasang setelah kita masukin terus pautin ini kita masukin ya top tangan kenceng dulu terus 14 kita masukin setelah masuk ya baru pautinnya kita kencengin ya cukup cukup terus ini kita kencengin 14 nya kita kencengin tapi jangan sampai maksimal ya seolah nanti ini buat nyetel terus ya untuk teman-teman supir ya misalnya mau nyetel tali kipasnya ya ini kan belum kencengnya masih kendor itu disini di bahut yang 12 jadi kalau misalnya ini kendor kurang kenceng kita putar pautnya ke arah kanan kita putar ke arah kanan otomatis nanti tali kipas kenceng ya ini masih kendor ini jadi cara seperti ini ya untuk teman supir kalau mau ganti tali kipas cara seperti ini ya ngetelnya seperti ini yang di putar yang baut 12 dan seandainya ganti tali kipas misalnya kendor sama ya ngetelnya dari sini terus baut yang 12 udah cukup ini udah pas ya cukup setelah kenceng baru mulu yang 14 nya kita kencengin jadi biar nggak gerak kencengin sampai kenceng maksimal ya ya seperti ini ya, untuk teman supir cara memasang dan menyetel funbel ya, atau tali kipas terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh